Siwatengsuka bola itulah aku Halo semuanya Welcome back again to my channel Setelah Sekian lama ya Ada kali Hampir 2 minggu gak upload Kali ini aku baru kepikiran ide lagi Setelah konten euro kemarin Yang Tidak terlalu konsisten sepertinya Nah kali ini aku punya ide Dengan Sat-sat-sat-satnya manajemen MU Yang kita tau sekarang bergerak cepat Mendatangkan pemain-pemain Baru satu sih yang dandil yaitu Joshua Zergze Tapi Target-target selanjutnya mereka Progressing well gitu Nah Aku kepikiran bikin konten Apa yang terjadi Jika aku beli semua Pemain yang diromorkan Ke Manchester United Setidaknya yang hampir pasti Ke Manchester United Salah satunya yang sudah dandil Joshua Zergze Dan yang akan Deal sepertinya Yang sudah pasti itu Matthijs Delik Aku akan coba beli Dan kita lihat Akankah Kita ini kita gak bakal mainin Career mode nya Kita cuma beli-beli pemain aja Aku cuma beli-beli pemainnya aja Terus aku bakal advance Di kalender Sampai akhir musim Kira-kira Piala apa saja Yang berhasil dimenangkan MU dan finish Berapa Di posisi keberapa Manchester United Dengan semua squad Yang diromorkan Saya masukkan Ke tim ini Bisakah Man United Juara Premier League Atau finish Di empat besar Mari kita lihat Mungkin Yang Mungkin yang kita akan Sign duluan itu Yang seperti Matthijs Delik ini Ini sudah ada market value nya Tapi kita bisa mendapatkan Itu di 57 500 Tapi kita bisa mendapatkannya Di 71,900 Nah untuk Zirze dan Manugarte ini Sepertinya kita akan scout dulu Karena belum ketahuan nih Harganya berapa Dan ratingnya berapa Tadi kan Udah ada Pas Aku mau masukin ke Short list ini Transfer list ini Itu butuh Scouting kurang lebih 9 hari Nanti kita advance aja Oke Ke target selanjutnya Delik Zirze Ugarte Jarad Brain White Sepertinya udah gak Itu ya Udah gak Hmm Udah gak Apa namanya Gak tertarik M.U Karena bertele-tele Transfernya Tapi kita masukin aja Gak apa-apa Jarad Brain White Nah Ini juga Bisa ini Di Tapi di scout dulu Short list Nah Ini dia 4 pemain Yang dirumorkan Ke Manchester United Ya Saya sih cukup Cuma 4 pemain Oke Langsung aja kita ke Transfer yang pertama Yaitu Matthias Delik Approach to buy Langsung Market value 57 Berapa tadi 57 500 Kita bakal tawar dulu 60 Coba ya Submit Mereka minta 83 Jangan langsung Kita Coba di 65 Submit over Minta 75 Oke Bisa kita kurangi Ke 70 Ini mungkin 75 Semoga mau Jangan sampai gagal Submit over Oke 75 Untuk matis Delik Kita bakal Negosiat Gajinya Tentu saja Crucial 5 5 years Oke Disergat Liris Klaus Ini cepat aja 92 Ribu Kita turunin Ke 90 Ribu Ininya 650 Masih Ke Kelmintas Segitu Oke lah Cepat aja Cepat aja Cepat aja Nah itu kenapa Mukanya begitu Oke ini dia Matais Delik Signing pertama Di era Ya era ini Sebenernya Di Tapi ini ketahuan Duluan Harganya Di karimotinya Matais Delik Diboyong Dengan 70 Juta Tadi ya 70 Juta 500 Delih Kita screenshot Dulu Coba Oke Oke Signing kedua Berarti Jarat Brand White Market Value 29 Juta Tapi bisa Kita dapatkan Di 31 400 Coba kita Trace Dubai Bikin Negosiasi With the Club Siapa tau Lebih murah Kan 29 500 Kita coba 30 Langsung Gak mau Gue Masa Garnaco Move Fetching Player 30 35 35 500 Deh Nah Salon Close 90% Oke Oke Dapat Di 35 Signing Kedua Jarad Brand White Rotation Accept 5 5 tahun Disregard Release Klaus Release Klaus Wagenya 27 Kita kasih 40 Disini Sending Bonus 50 Submit Uh Mentang-mentang Pindah ke MU Minta gaji Tinggi Loh ya 55 50 lah Gila Loh 750 Gimana Buset Dah Ini Orang Oke Gaji Lu Segitu Tapi Ini Lu Turunin Ke 400 Gimana Buset Dah 500 Deh Sending Bonus Submit Over Oke Nah Itu dia Signing Kedua Jarad Brand White Yang Diri Live Gak Masuk Akal Harganya Everton Minta 70 Sudah Sarap Itu Everton Ini Dipanggil Ke Euro Signing Signing Nomor Nomor 13 Jarad Brand White Ini dia Manu Ugarte 22 Tahun Value 36 500 Kita Bisa Dapetin Di 46 700 Tapi Kita Bakal Tawar Slow Pelan Pelan Jangan Kasih Harga Yang Mereka Mau 41 Kita Coba 41 Juta Mereka Minta Rafael Faran 36 Plus Nah Karena Rafael Faran Memang Pasti Cabut Makanya Kita Beli Delik Kita Korban Ini Aja Gak Apa Propos Ini Transfer V Dia Minta 31 Kita Turunin Jadi 29 Juta Plus Rafael Faran Gimana Oke Deal Dapat Murah Kita Sain Aja Langsung Negosiat Ini Kita Cepat Aja Important Oke Siap Karena Menggantikan Kasimiro Juga 5 Tahun Pemain Mudah Bagus Dress Cross Gak Usah Oke Siap Oke Cepat Aja Kita Ini Cepat Aja Karena Kita Gak Bakalan Main Anu Nya Gak Bakalan Mainin Career Mode Oke Kita Screenshot Siap Siap Juga Manu Ugarte Nya Ini Kenapa Tangan Aku Gini Karena Keyboard Didepan Aku Rekord Ini Pake Laptop Aku Gak Punya PC Gitu Keyboard Didepan Aku Oke Ugarte Nomor 15 Joshua Zirze Value Mahal Juga Hampir 40 Juta Kita Bisa Dapetin Dia Di 47 Begin With The Club Coba Kita Tawar Di 41 500 Minta Wan Bisaka Counter M Faja Karena Belum Ada Rumor Wan Bisaka Bakal Dijual Coba Kita Naikin Ke 43 Juta Jangan Mau Ke 47 Oke Langsung Ah No Point Waduh Ditolak Guys Oke Gak Bapa Nanti Kita Negosiate Lagi Coba Kita Tawar Lagi Zirze Oke Oke Dia Masih Disitu Kita Tawar Lagi Pro To Buy Ini Kita Cepat Aja Tadi Dia 43 Gak Mau Kita Kasih 50 Aja Udahlah Langsung Gak Oke Ini Mencepat Aja Cepat Aja Negosiate Kita Oke Oke Ini Aja Semuanya Important Oke Accept Negeri Negeri Five Years Accept Serah Kau Mau Gaji Oh Kita Yang Kasih Gaji Ya Current Wagenya 36 Ribu Kita Kasih 50 Ribu Soalnya Tadi Si Brain Wagen Minta Kurang Ajar 300 Ribu Oke Nah Submit Over Lah Ini Orang Kok Ngambekan Ya Guys Zir Zir Dikasih Gaji 50 Ribu Gak Mau Anjir Waduh Ini Udah Dekat Museum Ini Eh Bisa 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 Ditawar Lagi Gak Transfer Bisa Ditawar Lagi Gak Zir Zir Kita Hapus Dulu Gak Bisa Guys Gimana 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 Ini Orang Zir Zir Mas Mau Digaji Berapa Dia Buset Dah Ini Orang Udah Match Day Lagi Coba Kita Tawar Lagi Sus Player Reset Dulu Zir Zir Masih Gak Bisa Guys Hmm Oke Gini Aja Kita Skip Ke Squad Nya Gini Dulu Aja Yang Dapat Dulu Gini Aja Yang Udah Kita Dapetin Aja Oke Gini Dulu Kita Skip Ke Pertengahan Musim Kita Lihat Posisi Kita Dimana Baru Kita Beli Lagi Joshua Zir Z Oke Guys Ini Kita Udah Balik Di Tanggal 1 Januari Di Pertengahan Musim Dan Kita Bakal Lihat Manchester United Ada Di Peringkat Berapa Sebelum Kita Sign Joshua Zir Z Kita Ada Di Posisi Waduh 32 Sedangkan Manchester City 54 Di Atas Sangat Sangat Tidak Baik Dengan Segala Perbelanjaan Yang Sudah Kita Beli Masih Belum Membuat Dampak Apa-apa Masih Saja Di Papan Tengah Oke Langsung Aja Kita Transfer Joshua Zir Z Transfer Hub Udah Naik Rating 80 Market Value 43 Juta Sekarang Naik Ya Dari Tadi Oke Procs Dubai Aja Karena Dari Tadi Ini Anak Agak Songong Ya Dari Sisi Klub Kita Dari Sisi Negosiasi Klub Antarklub Kita Udah Pernah Ditolak Lalu Diterima Dan Digaji Juga Anak Anak Ini Juga Kayak Tay Udah Dikasih Gaji 50 Rp Pun Gak Mau Juga Yaudah Kita Turutin Aja Negosiasi Semoga Kali Ini Dia Yang Minta Gajinya Biar Video Cepat Kelar Kita Kasih Import Aja Five Years Accept Padahal Ini Signing Pertama Ineos Yang Dandil 39 Kita Kasih Gaji 100 Ribu Ini Orang Buset Dah Udah Gila Ini Orang Asli 500 Ribu Nah Buat Lo Dah Semua Tuh Duit MU Masih Minta 700 Loh Lihat Tuh Memang Songong Bener Ini Orang Oke Dah Serah Lu Datang KMU Dah Serah Lu Datang Lu Malas Buat Gue Lihat Nih Salaman Dah Tuh Loh Kapten Brun Fernand Ribet Banget Datang Ini Orang Itu Ada Delik Juga Kita Lihat Di Akhir Musim Di Tengah Musim Aja Udah Peringkat 6 Kayaknya Kalau Ngincar Prime Kejauhan Nah Kita Belum Nah Itu Dia Z Nomor 9 Ya Oke Good Squad Player Kita Masukin Dia Sebagai Starter Kalian Soalnya Ratingnya Lebih Tinggi Daripada Hoyland Siapa Yang Kita Buyin Derajal Enggak Si Oke Kita Jadikan Dia Striker Utama Karena Hoyland Masih Ratingnya Segitu Aja Oke Tidak Jadi Ini Dia Udah Lengkap Semua Semua Pemain Yang Diromorkan Ke Manchester United Sejauh Ini Paling Tidak Ada Martinez Deligh Eh Sorry Ada Deligh Ada Ugarte Ada Joshua Ziergze Dan Ada Jarad Brand White Sudah Kita Beli Part Part Saya Ulang Lagi Tadi Ziergze Karena Sangat Ribet Proses Transfer Saya Baru Beli Tiga Pemain Yaitu Deligh Ugarte Dan Jarad Brand White Lalu Saya Skip Ke Pertengahan Musim Ke 1 Januari Dimana Transfer Window Buka Kembali Lalu Baru Saya Beli Si Joshua Ziergze Nah Sekarang Kita Sudah Keluar Dari Karabau Cup Dan Peringkat 6 Di Premier League Klasmen Sementara Apakah Dengan Datangnya Joshua Ziergze Akan At Least Masuk Empat Besar Atau Juara FA Cup Champions League Juga Belum Kita Lihat Tapi Aku Sengaja Kita Lihat Di Akhir Musim Aja Oke Ini Dia Squad Kita Langsung Aja Kita Skip Lagi Oke Guys Ini Kita Udah Balik Ke Tanggal 29 Dan Sepertinya Seluruh Pertandingan Udah Habis Ya Nggak 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 Sebetulnya Season Sudah Berakhir Di Tanggal 29 Ini Kayaknya Kita Nggak Masuk Final UCL Karena Harusnya Di Akhir Season Ada Final UCL Oke Tanpa Basa-basi Aja Kita Lihat Dulu Squad Apakah Ada Yang Berubah Ada Yang Pindah Nggak Ada Masih Seperti Squad Utama Seperti Kita Beli Ziergze Terakhir Kita Lihat Standing Standing Wow Wow Surprisingly Dengan Datangnya Joshua Ziergze Kita Berhasil Mengamankan Zona Champions League Di posisi Empat Unggul Satu Poin Dari Liverpool Nice Semoga Di Relive MBU Juga Aman Di Spot UCL Oke Narik Karabau Kita Udah Tersingkir Kita Lihat Emirates FA Cup Winner Man City Semifinal Nggak ada Kita Round 6 Kita Terhenti Di Round 6 Berarti Di Quarter Final Sebelum Semifinal Oke Masuk UCL Quarter Final Kalah 4-3 Lawan Chelsea Lalu Kita Ke Champions League Finalnya Manchester City Versus Inter Wuh Semi Final Gila Walaupun Nggak ada Trophy Tapi Ini Ya Jelek Sih Sebenarnya Tapi Oke Banget Ini Nggak Jelek Jelek Amat Minus Trophy Doang Wuh Oke Kita Recap Lagi Saya Beli Semua Pemain Yang Dirumorkan Kemain Manchester United Ada Manu Garte Jared Brand White Matthijs Delik Dan Joshua Zirze Empat Pemain Di Pertengahan Musim Kita Sempat Berada Di Posisi Ke Enam Tapi Kita Berhasil Mengamankan Zona Champions League Di Posisi Empat Setelah Datangnya Joshua Zirze Itu Dia Dari Premier League Kita Ke FA Cup Di FA Cup Kita Terhenti Di Quarter Final Kalah 4-3 Dari Penalti Melawan Chelsea Tapi Full Timenya Waktu Normalnya Adalah Satu-satu Oke Kita Ke Karabokab Kita Terhenti Di Round 3 Which is Pertama Kali Kita Main Langsung Gugur Di Newcastle United Lawan Newcastle United Oke Nah Itu Dia Rangkaiannya Premier League Empat Besar Masuk Champions League Karabokab Terhenti Langsung Gugur Di Pertama Kali Main Di Round 3 Dan Surprisingly UCL Kita Semi Final Dan Karabokab FA Cup Tadi Quarter Final UCL Semifinal Nah Setidak hanya itu Kita bakal lihat Performa Pemain kita Kita lihat di Squad Hope Tom Hinton Nah ini kita bisa lihat Onana Dari 42 Total Bermain Cuma Dapat 9 Clean Seeds Dan menariknya Lihat itu Asisnya 2 Keeper Asisnya 2 Di Premier League 2 Asis Gila Baindir Apakah ada Main Baindir 13 Main 0 0 2 Clean Seed Oke Ini pinjaman ya Gak ada ya Show 32 Main 5 Goal 3 Asis Nice Malaysia 26 Goal 26 Main 2 Goal Tidak ada Asis Johnny Evans Hanya 2 Kali Main Maguire 25 Kali Main 1 Goal Lindelof 16 Kali Main Gak ada Apa-apa Cuma Clean Seeds Uh Delih 44 Main Seorang Center Back Cetak 6 Goal Lisandro Martinez 34 Main 1 Goal 1 Asis Oke Jared Brenner 24 Kali Main Gak ada Apa-apa 3 Clean Seeds Ini Will Fish Gak ada Kambuala Gak dapat Main Sama Sekali Ini Wan Bisaka Wan Bisaka 25 Kali Main 2 Goal 7 Clean Seed No Asis Dallot Uh Sering Juga Dallot Main Yalah Starter 40 Kali Main 2 Asis Ini Gak penting Kasimiro Cederah Gak terjual Ini orang 1 Goal 35 Lumayan Dia Cederah 35 Kali Main 1 1 Goal 6 Asis Sofiana Merabat 29 Kali Main Oh ini Gak Hitung Ya Soalnya Ini Masih FC 24 Dan Dia Juga Gak ada Di squad Aku Aku Taruh Di reserve Jadi Gak Hitung Tapi Karena Disini Main Kita Bacain Aja 29 Kali Main Dia Udah Balik Ke Fiorentina 5 Goal 4 Asis Lumayan Juga Ini orang Premier League 4 Goal 4 Goal 4 Goal 4 Asisnya Di Premier League Dan 1 Goal Di Champions League Ini dia McTominay 7 Goal Gak Heran Memang Anak Ini Bisa Cetak Goal Ugarte 4 Asis Di Debut Bersama Manchester United 28 Kali Main Kobi Main Aku Sudah Taruh Dia Di Starting Line Up Kenapa Eps Cuman 5 Sangat Aneh Malakasimiro Yang Banyak 3 5 Marcos Rashford 14 Goal 8 Asis 45 Kali Main Premier League Dia 11 Goal 4 Asis Champions League Dia 3 Goal 3 Asis Di FA Cup 1 Asis Ya Itu Doang Jaden Sancho Gak Hitung Mengecewakan Justru Garnacho 13 Kali Main Cuma 1 Goal Christian Eriksen 21 Kali Main 2 Goal 3 Asis Oke Van de Beek Gak Ada Mason Maun 18 Kali Main Hanya 1 Asis Hannibal Skip Bruno Fernandez 55 5 Kali Main 15 Goal 14 Asis 7 Di Premier League Goal 13 Di Premier League Asisnya Champions League 5 Goal FA Cup 3 Goal Gak heran Si Ini 1 Kali Main Greenwood Gak Ada Di Halo 10 Kali Main 3 Goal 1 Asis 3 Di Premier League 1 Ya Semuanya Di Premier League 3 Goal 1 Asis Not Not Bad Anthony 50 Kali Main 11 Goal 4 Asis Should've Done Better Tapi Oke lah Forson Skip aja Nah Datang Di Awal Musim Saya Taruh Jadi Starter Di Starting Lineup Menggantikan Hoilun Yang ratingnya Stuck Naik Cuman 1 Karena Rating Anak Ini Sudah 80 Saya Tunggu 6 Bulan Kiranya Hanya Main 6 Kali Dan Hanya Mencetak 1 Asis Dengan Harga 75 Juta Gak Masuk Akal Malah Rasmus Hoylen 49 Kali Main 21 Gol 1 Asis Dengan 15 Gol Di Premier League 4 Di Champions League 1 Di FA Cup Lebih Bagus Hoylen Daripada Zier Zier What the Hell Ini orang Transpernya Ribetnya Minta Ampun Asli Ditolak Gajinya Minta Tinggi Bonus Bonus Aduh Aduh Oke Jadi itu dia ya Konten kali ini Champions League Surprisingly kita di semi final Itu dia konten kali ini Saya beli semua pemain yang dirumorkan ke Manchester United dan apakah yang terjadi Jangan lupa like, komen, dan subscribe, follow aku juga di social media yaitu instagram at underscore alirustam underscore See you in the next video Ciao, bye bye